Pada Turba Putaran Ketiga ini, tim rombongan Turba mengunjungi kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Kabupaten Semedang dan Kabupaten Majalengka pada hari Rabu 12 Juli 2023. Kegiatan Turba tersebut dikemas dalam acara Halakoh Kebangsaan dan Konsolidasi Organisasi PWNU dengan PCNU se-Jawa Barat. Sekretaris PWNU Jawa Barat, Kiai Haji Acing Amrullah menjelaskan, kunjungan Turba tersebut dalam rangka menyerap aspirasi, menguatkan organisasi dan persiapan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam waktu dekat ini. Hari ini sebagai putaran ketiga kita dari PWNU Semedang dan Majalengka. Ini dalam rangka konsolidasi organisasi turun dari PWNU ke cabang-cabang yang di dalamnya diisi dengan halakoh kebangsaan dan persiapan atau triaut untuk verifikasi dan validasi. Menurutnya mengenai kesiapan PCNU dan MUCNU untuk diverifikasi dan validasi oleh PBNU, mereka menyatakan sudah siap. Secara umum PCNU-PCNU sudah siap secara administrasi karena memang mereka memiliki resources atau SDM yang mumpuni karena di backup oleh para operator yang masih muda melek di administrasi juga digitalisasi. Mudah-mudahan ini ke depan lebih baik lagi, bisa mengejar sesuai dengan tuntutan dari ADART dan PERKUM. Terkait dengan turba yang akan dilakukan oleh PWNU Jawa Barat, Ketua PCNU Semedang, Kiai Haji Idan Istidat menyambut baik program tersebut. Menurutnya, ini merupakan kegiatan yang dapat menambah semangat dalam bekerja untuk membesarkan Nahdatu Ulama di Kabupaten Sumedang. Saya mengucapkan terima kasih sesuai konstitusi, melaksanakan tugas PWNU Jawa Barat datang ke PCNU Semedang. Saya sangat apresiasi, menambah semangat saya bekerja di Kota PCNU Pekunus Semedang. Tentang kelengkapan administrasi baik di PC maupun MUC, ini salah satu syarat kebesaran PCNU Pekunus Semedang ke depan. Oleh karena itu, dengan verifikasi ini, melihat kegiatan, mendengar, usulan dan sebagainya, menjalikan vitamin buat saya, keluarga besar dan datu ulama, dengan turunnya pengurus dari PWNU Jawa Barat, Jajaran Syurya maupun Tanvidya. Untuk melengkapi administrasi yang ada di masing-masing MUC, di masing-masing Ranting. Sehingga hari ini ada verifikasi, walaupun kami juga sebelumnya sudah ada verifikasi dari PCNU ke tiap daerah. Tapi untuk menguatkan kami, kami kembali lagi diundang untuk memperkuat, memperbaiki yang kurang, atau yang mengundurkan diri, atau yang meninggal dunia, dibangkit dengan SKSK baru di tingkatan MUC. Turut menanggapi Ketua MUCNU Kejamatan Cimanggung, Kiai Haji Jajat Sudrajat meneturkan, terkait kesiapan administratif yang akan diverifikasi atau divalidasi, ada beberapa yang masih perlu diperbaiki. Kendala untuk tri-outnya sebetulnya enggak, cuman kendala yang memang kita laksanakan di lapangan itu, yang memang masih perlu beberapa perbaikan terkait kebiasaan. Dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, diantaranya kita harus tertip administrasi, surat menyurat, keluar dan masuk, termasuk kita harus bikin daftar hadir setiap kegiatan, juga dokumentasi, dan resume kegiatan yang kita laksanakan dalam setiap kegiatan atau setiap momen yang ada di wilayah MUC masing-masing. Sementara itu, Ketua PCNU Majalengka, Kiai Haji Deddy Mulyadi, merasa termotivasi dengan adanya program turba PWNU Jawa Barat dalam simulasi verifikasi dan validasi nanti oleh PBNU. Ya luar biasa, saya merasa termotivasi sekaligus nambah spirit bahwa untuk pengembangan PCNU ke depan dengan adanya arahan sekaligus bimbingan terutama bagaimana NU ke depan harus mayoritas. dalam arti mayoritas dalam kualitas dan mayoritas dalam musim dunia. Terkait bakal adanya verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh PBNU dalam waktu dekat ini, Kiai Haji Deddy menyatakan dirinya siap karena menurutnya PCNU dan MUCNU saat ini sedang melakukan penataan struktur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!